Siapakah orang yang terhalang dari kebaikan? Dialah orang yang terharang dari ketaatan kepada Allah. Tahu kalau waktu sholat duha itu hingga 6 jam, tapi tidak bisa sholat meski hanya 2 rekaat, padahal hanya 5 menit untuk melakukannya. Tahu kalau waktu sehari semalam itu 24 jam, tapi tidak bisa membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, padahal hanya membutuhkan waktu hanya 2 menit. Tahu kalau lidah itu tidak bertulang dan tidak mudah lelah, tapi dia tidak gunakan berzikir kepada Allah. Tapi kalau untuk komen tentang orang lain atau ustad, atau bahkan tiang listrik, semangatnya luar biasa. Begitulah kehidupan dunia ini akan terus berjalan, dan manusia akan terus lalai kecuali yang Allah rahmati. Ayolah sadarkan diri, ingatlah waktu yang berlalu tak akan pernah kembali lagi. Mari persiapkan sebaik-baiknya dengan amal. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!